Saya sebagai perempuan Papua, sebenarnya saya bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada saya, yaitu rambut asli saya. Namun ketiga, saya merasa melihat dengan adanya rambut sambung, saya tertarik. Dan saya ingin tampil beda dari apa yang Tuhan ciptakan. Dan memang saya sangat tertarik dengan rambut sambung. Ya memang di dalam keluarga saya, ada yang tidak setuju dengan menggunakan rambut, apalagi pertama Bapak. Karena Bapak bilang bahwa apa yang diciptakan Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Tetapi saya, pribadi saya, saya merasa tertarik dan ingin sekali menggunakan rambut sambung. Sehingga saya menggunakan rambut sambung sampai detik yang ada ini. Rambut sambung ini, kami biasanya cuci tiga hari, sekali kami sudah cuci menggunakan sambung. Terus kami juga menggunakan minyak. Sehingga di kulit kepala kami itu terlihat bersih dan tidak begitu lembab dan bau. Karena kadangkala orang banyak yang tidak menggunakan rambut sambung. Orang mungkin menilai bahwa rambut sambung ini mendatangkan ketombek. Untuk mencuci rambut sebenarnya tidak susah. Sama seperti yang biasa kita cuci rambut sambung. Dicuci semua kulit kepala pun. Sehingga terlihat rambut sambung ini terlihat dia akan bersih orang luar negeri. Secara khusus itu orang negro menggunakan rambut rasta atau rambut sambung. Karena mungkin mereka merasa tertarik dengan menggunakan ini. Karena jujur menggunakan rambut ini tidak merugikan orang lain. Salam dari saya. Hidup rasta. Sukses selalu buat kita yang pencinta rambut sambung. Karena rambut sambung adalah bagian yang memiliki kelebihan tersendiri bagi kami.